Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kisah warganet, tentunya masih dengan Wira disini Apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan untuk skala urusannya Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Aku berteman dengan kolong wewe Cerita yang ditulis oleh akun kasus yang bernama Jurakan Pengki Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Beberapa hari ini memang terasa aneh buatku Banyak perubahan yang aku rasakan Terutama dengan lawan jenis Banyak sekali nomor-nomor baru yang muncul di apiku Ada yang sekedar menyapa singkat dengan kata hai, halo, boleh kenalan gak? dan sebagainya Bahkan ada yang langsung to the point nembak aku Yang lebih parah lagi Teh Yuyun pemilik warung pengkolan Sempat wewe aku untuk datang ke warungnya Jam 11 malam Mau ngapain coba? Pake segala ada kalimat-kalimat yang menjurus ke arah Kim Poi Untung iman dan imin aku kuat Kalau aku turutin, tuh aja akan teh Yuyun Mungkin besoknya di surat kabar bakal ada berita seorang remaja di bawah umur Tertangkap sedang mesum dengan wanita dewasa di sebuah warung Ih, aku merinding bayanginnya Karena hal itu pula akhirnya aku meminta Sekar Untuk menutup aura tasbi yang tertanam di bahu aku Dengan kesaktiannya Awalnya Sekar sedikit ragu Namun setelah mendengar segala kelukes aku Dia pun menyanggupinya Sekar juga berpesan jika untuk berkomunikasi dengannya Cukup bicara dalam hati aku saja Aku pun setuju karena aku gak mau dicap sebagai anak SMU yang aneh Dan suka berbicara sendiri Hari ini Sabtu pagi Sekolahku tetap masuk tapi hanya menjalankan kegiatan eskul Tidak ada kegiatan belajar mengajar Aku dari pagi sudah nongkrong dengan Johnny di posat PAM Menemani Manglip menikmati kopi hitamnya Rio sudah memberi kabar ke aku lewat WA Kalau dia absen hari ini Karena ikut ayahnya menjenguk saudara ibunya yang sakit Aku sama Rio ikutan eskul futsal Karena silat belum menjadi salah satu eskul di sekolahku Kalau Rio alasannya ikut eskul futsal Karena Doi ngincar anak futsal cewek yang bernama Intan Johnny tetap ikut eskul karate Bahkan dia sudah menjadi asisten pelatih eskul karate Randy dan Mail yang sedikit berbeda Randy mengikuti eskul paski bra Dan Mail yang ayahnya seorang ustad Bergabung di eskul rohis Manglip Emang sudah lama jadi satpam disini? Tanya Johnny Aku yang sedang bermain hp Sempat menoleh ke arahnya Yang ditanya sempat meneguk kopi hitamnya Yang masih mengepulkan asap Lalu sebatang rokok ia keluarkan Dan mulai ia nikmati tiap tarikan nafasnya Dari masih sebuah lahan kosong yang kata orang sini Dulunya adalah kuburan Mamang sudah kerja disini John Jawab laki-laki yang usianya mungkin sudah mencapai setengah abad itu Kuburan? Masa sih Mang? Tanya Johnny tak percaya Manglip mengangguk Lalu membuang asap rokoknya perlahan Aku keluar dari aplikasi facebook yang sempat aku buka barusan Lalu mencoba ikut ke dalam obrolan mereka Sekar gak tahu kemana perginya Dari subuh aku gak lihat dia nongol Tiba-tiba Bau harum bunga kenanga Menggelitik hidungku Aku tahu siapa yang datang Aku lihat Sekar sudah nangkring di atas atap posat pam Tempat kami mengobrol Dari mana? Tanya aku pada Sekar dalam hati Jin wanita itu menoleh ke arah aku sesaat Aku barusan nemuin Kisabdo Penguasa bagian utara daerah ini Ada sesuatu hal yang harus disampaikan oleh kakek moyangmu kepadanya Katanya menjelaskan Aku hanya mengohokan jawabannya Mamang sudah sering diganggu jika sedang jika malam Ucapan mengelip langsung membuatku kembali mengalihkan perhatian ke arahnya Serius mang Jawab Joni lagi Kali ini tatapannya terbergedip Aku juga menunggu jawaban dari manglib Kembali laki-laki itu mengisap rokoknya yang tinggal setengah Semalam Ada orang yang mengambil ke pos Dan bertanya tentang alamat rumah saudaranya Awalnya mamang yang sedang asik nonton bola Cuma bilang untuk menunggu sebentar Pas mamang nengok yang mamang lihat Hanya ada badannya saja Tanpa kepala Ucap manglib Terus Mamang lari atau gimana? Tanya aku kali ini Manglib menggelengkan kepala Aku mengerutkan dahi Widih Nyali manglib gede juga ya Puji Joni Mamang gak lari Cuma pingsan Dan besoknya baru sadar Dibangunin Pak Ilham Guru olahraga Ucapan manglib spontan membuat aku dan Joni tertawa Yah Kirain gak lari karena berani Gak taunya pingsan Ejek Joni Aku dan manglib kembali tertawa bersamaan Beberapa orang siswa terlihat memasuki gerbang sekolah Eh Ada Vini juga Yang tampak sedang berjalan dengan teman perempuannya Dia sempat melirik ke atas pos hatpam Lalu melempar senyum ke arahku Aku membalasnya dengan senyuman juga Lalu Vini berbisik kepada temannya Mereka terdengar tertawa kecil Lalu pergi ke arah sekumpulan anak-anak anggota Cheers Aku lihat sekar menatap Vini Kemudian melayang turun ke sampingku Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan sama sepertimu Kang Mas Kata sekar Aku menolek ke arahnya Maksudmu kemampuan untuk melihat hal gaib Tanya aku dalam hati Karena masih ada manglib dan Joni Sekar mengiakkan pertanyaanku Gadis yang barusan tersenyum kepadamu Adalah salah satunya Kang Mas Ucapnya dengan nada dingin Kenapa aku merasa ada sedikit kecemburuan Dalam kalimat sekar ya Singkat cerita Badanku masih bergeringat Selebih berlatih futsal Aku sengaja duduk di bawah pohon mangga Yang ada di dekat lapangan futsal Disini agak terbuka Banyak angin yang berembus yang membantu Menghilangkan geraku Kedua kaki sengaja kuluruskan Untuk mencegah farises Aku menggoyang-goyangkan kakiku perlahan Sambil melihat Joni yang masih berlatih Dengan teman-temannya Hei Aku ganggu ga? Ucap seseorang mengagetkanku Vini yang sudah berseragam cir sekolaku Sudah berdiri dengan tersenyum manis Eh Vini Enggak kok Ngeganggu Jawabku dengan hati berdesir Minum nih Aku bawa dua Katanya lagi sambil menyodorkan Sepotol air mineral Lalu duduk di samping Aku sempat melirik ke arah sekar yang saat itu Sedang memperhatikanku juga Wajahnya terlihat berubah sedikit masam Lalu dengan tiba-tiba Dia melayang pergi meninggalkan pohon kelapa Yang ada di depan ruang guru Tempat ia tadi bertengger Cantik ya Ucap Vini setengah mengagetkanku Siapa? Tanyaku penasaran Yang barusan terbang dari pohon kelapa sana Jawab Vini seraya mengalihkan pandangannya ke tempat yang ia maksud Aku mengerutkan deh Apa benar Vini juga bisa melihat hal gaib lewat mata batinnya Seperti yang diucapkan sekar tadi pagi Tanyaku dalam hati Eh Kok malah bengong? Keberatannya aku duduk disini Tanya Vini sambil berdiri Eh Bukan kok Aku suka Maksudku Aku gak keberatan lo duduk disini Jawabku dengan kikuk Tanpa sengaja tanganku sudah memegang lengan kirinya Vini Dek Tatapan kami saling bertemu Vini sempat mengarahkan tatapannya ke arah pegangan tanganku Aku dengan polosnya malah mengikuti kemana pandangan Vini tertuju Begitu sadar tanganku masih memegang lengannya Dengan cepat aku lepaskan pegangan tanganku itu Dan langsung mengambil sepotol air mineral yang tadi diberi Vini Lalu menghabiskan isinya Suara air yang menerobos masuk ke dalam tenggorokanku terdengar jelas Aku sempat melirik Vini yang tersenyum Aku membuang nafas yang beberapa saat terhalang oleh masuknya air minum Vini tertawa kecil Sedah Pengen aku langsung cipo aja nih cewek Kamu tuh lucu ya Aku kira pendiam Nyatanya beda Asik malah Aku hanya menggaruk-garukan kepalaku yang tak terasa gatal Setelah mendengar ucapan Vini Sambil tersenyum gak jelas Saat kami berdua terdiam Suasana kembali terasa kaku Vin Imam Ucap kami memanggil nama masing-masing Secara bersamaan Kami saling memandang sesaat Lalu tertawa berbarengan Kamu duluan deh Ucap Vini masih dengan wajah merona Dan sedikit masih tertawa kecil Aku yang sudah berhenti tertawa Berdiam diri sebentar Lalu mulai berbicara lebih serius Lo bisa lihat mereka? Vini terdiam sekejap Pandangan matanya terfokus melihat teman-temannya yang sesama cheers Aku bisa merasakan gadiran mereka Dan juga melihat mereka sejak kecil Ucapnya dengan nada datar Ada sekelumit penolakan di suaranya Aku kembali terdiam Pandanganku yang awalnya terfulsat pada sosok Vini Harus aku lemparkan ke arah Johnny yang barusan memanggil nama aku Nanti sore Hubungin aku ya mam Ucap Vini sambil berdiri Matanya sempat melirik ke sebuah kertas kecil Yang sepertinya sengaja ya letakkan di sampingku Sebuah anggukan aku beri sebagai jawaban Dengan sebuah senyuman manis Gadis itu beranjak pergi meninggalkanku menuju teman-temannya Aku mengambil kertas tersebut Aku beralasan akan mengantar adikku Ayo ke tempat les barunya Padahal sebab utama kenapa aku harus berada di rumah sebelum duhur Adalah karena teringat pesan sekar Dan juga malas jika harus melihat teh yuyun lagi Di dalam rumah akan jauh lebih aman bagiku Tidak akan ada satupun mahluk goib yang berniat jahat Yang berani mendekat ke rumahku Karena sekar telah membakarinya Kekuatan sekar untuk menutupi mata batinku akan hilang seiring berkumandangnya azan Ngomong-ngomong kemana perginya cin wanita penjagaku itu ya Semenjak melihat aku bersama Vini Dia seolah hilang tertelan bumi Aku makan siang bersama ayah dan ibu aku di ruang makan Ayu, adik aku itu Sedang ikut tante septi ke rumahnya Ayahku yang seorang pegawai negeri sipil Di sebuah kementerian yang mengatur bidang keagamaan Memang libur hari Sabtu dan Minggu Itu pun jika dia tidak sedang ada tugas dinas keluar Saat makan siang Ayah selalu bertanya perihal sekolahku Aku pun selalu menjawab dengan jawaban seadanya Aku memang tidak terlalu dekat dengan ayah Karena beliau jarang ada di rumah Tapi bukan berarti aku tidak menyayanginya Bagiku, ayah tetap selalu menjadi figur panutanku sampai kapanpun Imam sayang ayah Semoga Allah memberi tempat yang mulia Buat ayah di sisinya Ini salah satu kenangan aku dengan ayah Tiba-tiba HPku yang aku letakkan di samping piring makanku berdering Aku yang pada saat itu sedang mencoba mengambil sepotong ayam sebagai lauk Untuk porsi yang kedua Langsung berusaha mengambilnya Tapi sayang Ayah dengan cepat melakukan hal yang sama Posisi HPku saat itu Memang persis ada di samping beliau Dan dengan pandangan memelas Aku melihat ayah Sudah membuka HPku Message call Dari Vini Ucap ayah sambil tersenyum ke arah ibu Aku langsung merebut HP aku dari genggamannya Lalu dengan santai melanjutkan makanku yang sudah memasuki porsi kedua Anak ibu udah gede tuh Udah punya pacar kayaknya Siapa namanya bang? Pony ya? Tanya ayahku sambil menyenggol sikutku Ibu sempat tersedak Mendengar pertanyaan ayahku yang langsung to the point Udah ayah Biarin imam makan dulu Kata ibu Sehabis menuguk air minum Aku cuma mendengus kesal Karena menjadi bahan ledekan ayah Sambil meletakkan sendok dan karpu Yang aku pegang ke permukaan meja Aku pergi meninggalkan mereka Dan langsung menuju kamar Di dalam kamar aku membuka HP Dan melihat sebuah panggilan Tentang terjawab dari Vini Segera aku balas menelponnya Jir Maki aku begitu yang menjawab Adalah operator Yang dengan sabar selalu menyarankan untuk mengisi pulsa terlebih dahulu Sebelum melakukan panggilan Aku lempar HP ku ke atas kasur Kalau ke lantai Bisa pusing kepala imin kan Secara itu Satu-satunya HP yang aku miliki Berlanjut aku membanting diri aku sendiri di atas ranjang karena kesal Harusnya aku menghubungi Vini saat ini Tiba-tiba Aku mendengar suara pintu kamarku terbuka Aku bangkit dari kasur dan melihat ayahku dengan tersenyum Berdiri di depan pintu Aku mengambil kembali HP yang tadi ku lempar Lalu berpura-pura membuka beberapa aplikasi Ayah berjalan menghampiri Lalu duduk di sisi ranjang Persis di sampingku yang terbaring Abang kesal ya sama ayah Katanya sambil membuka HP Sebuah nada pesan yang sudah diterima memang terdengar dari HPnya Beliau membuka pesan tersebut Lalu menutupnya tanpa membalas Namanya Vini ya Bukan poni Emangnya kuda Kataku masih berpura-pura sibuk dengan HP Iya Ayah cuma bercanda kok bang Tumbain banget kamu lagi sensi Apa benar-benar lagi suka sama yang namanya Vini Tanya ayah lagi Aku masih sibuk main game di HP Sepata katapun aku tidak katakan sebagai jawaban Dari pertanyaan beliau Usia kamu masih terlalu muda untuk mengerti cinta bang Kenal dan suka kelawan jenis itu sangat wajar Tapi jangan sampai sekolah kamu terbengkalai nantinya Tetap yang namanya hati-hati dalam bergaul Harus nomor satu bang Nasihat ayah Aku sebenarnya mendengarkan dengan seksama apa yang barusan beliau nasihatkan Tapi pikiranku saat ini Hanya terfokus ke pulsa HP Dasar emang akunya aja yang bandel Lagi diceramain malah mikirin pulsa Imam, imam Mau jadi apa lu nanti Besok ayah berangkat di klat ke Bandung Juga ibu sama ayu di rumah ya Kalau si item, rio maksudnya Ayah aku selalu memanggil keponakannya itu dengan sebutan si item Ngajak kamu keluar Suruh dia aja yang main kesini Kata ayah sambil merogos aku celananya Lalu mengulurkan uang pecahan 50 ribuan Mataku langsung berbinar Melihat benda berharga yang warna birunya itu Menyelokan hatiku Beli pulsa yang 5 ribu aja Sisanya buat uang jejan kamu selama seminggu Kata ayah Aku langsung don mendengar ucapannya Tanganku yang tadinya terulur bahkan sudah menyentuh pinggiran uang itu Terasa lemas Ayah bercanda Terserah kamu mau beli pulsa berapa Sisanya Kalau bisa kamu simpan Buat tambahan jejan kamu esok Ucap ayah Tanpa basa-basi Aku langsung menyambar uang itu Dan berlari keluar menuju garasi Guna mengambil motorku untuk beli pulsa Entah berapa lama aku menelpon Vini semalam Tau-tau teriakan ibu membahunkanku untuk menunaikan sholat subuh Aku tersenyum sendiri membayangkan obrolan kami semalam Ternyata Vini itu anak tunggal Dan mempunyai orang tua yang sama-sama Mempunyai kekuatan mata batin Sepertinya Kelebihan Vini itu berasal dari keturunan Dia juga sempat menanyakan tentang sekar Dan aku ceritakan semuanya kepada Vini Dari luar teriakan ibu untuk yang kedua kalinya terdengar Aku mencoba mengendurkan otot-otot dengan memutar badanku Ke kiri dan kanan Suara tulang-tulang aku bersinggungan satu sama lain Aku meraih hp dan membukanya Ada satu pesan dari Vini Kamu tidur ya Aku tersenyum membaca pesannya Iya maaf ya Ngantuk banget habisnya Kamu udah sholat subuh belum? Balasku ke Vini lewat WA Dengan mata masih lima uat Aku beranjak bangun dari tempat tidur Lalu pergi mengambil wudhu di kamar mandi Aku selalu menjelajahi tiap sudut kamar mandi Saat berada di dalamnya Khawatir tahu-tahu kuntilanak sialan itu Kembali muncul Padahal aku tahu sendiri Sejak pertama kali sekar menampakkan dirinya tempoh hari Kuntilanak tersebut sudah tidak pernah kelihatan batang hidungnya Setelah yakin akan kondisi kamar mandi yang statusnya aman terkendali Aku langsung mengambil wudhu lalu kembali ke kamar untuk sholat Aku sempat terkejut Sadi salam terakhir sholat subuh Aku lihat sekar sudah ada di belakang Sepertinya Dia juga ikut sholat dengan berjamaah di belakangku Dia senyum sebentar kemudian melayang menuju kasurku Kamu sudah tahu perihal teman wanitamu yang mempunyai mata batin? Tanya sekar sambil memainkan rambut panjangnya Aku mengangguk Lalu mengambil gelas berisi air putih Yang ada di atas meja Dan meminum habis isinya Kamu kemana aja? Tanyaku penasaran dengan menghilangnya sekar seharian Jin wanita itu kembali melayang Dan duduk di atas meja belajar Yang ada persis di sampingku Ada sesuatu hal penting yang seharusnya aku sampaikan kepada kamu Kang Mas? Ucap sekar dengan menatap ke arah jendela kamarku yang terbuka Suasana di luar masih temaram Matahari belum sempurna menunjukkan kegagahan sinarnya Aku bergedik saat tersapu angin dingin yang masuk dari jendela Hal penting apaan? Kenapa belum kamu ceritakan? Tanyaku sambil menggosok-gosokkan telapak tangan Sekar tetap terdiam Beberapa kali dia memainkan kalung tasbih emas Yang melilit lehernya Sepertinya Aku harus melepaskan kekuatanku Yang selama ini menutupi mata batinmu Kang Mas Ucapnya dengan mata masih tertumpu pada gelapnya suasana di luar kamar Aku siap sekar Lagipula aku juga penasaran Dengan makhluk goib yang ada di sekelilingku selain kamu Jawabku dengan yakin Sekar melemparkan pandangannya ke aku Dengan tatapan penuh keyakinan Aku membalas tatapannya Tiba-tiba tangan kanannya menyentuh pipiku Sensasi dingin terasa di pipiku Baiklah Bejamkan matamu sebentar Ucapnya Lalu menempelkan telapak tangan kanannya menutupi pandanganku Mataku sudah terbejam Sebuah hawa hangat perlahan mengalir Dari tangan sekar ke kedua mataku Bukalah matamu Kang Mas Bisik sekar dengan lembut Sedikit rasa pedih aku rasakan saat membuka mata Aku lihat sekar masih berdiri di hadapanku Dengan tersenyum Pandanganku terasa lebih terang Jadi seperti ini rasanya Jika mata batin sudah terbuka Tanya aku Sekar mengangguk Kemudian melayang mendekati jendela Tunggu Ada di samping sekarang itu siapa Yang sedang menetap aku dari luar jendela Dengan kedua mata yang hanya terlihat bagian putihnya saja Wajahnya nampak tak asing Bahkan sering aku lihat saat menonton film horror Wajah gosong yang berbalut kain putih Yang terikat berkuncir di atas kepalanya Itu kayak pocong Kumamku dengan suara pelan Ah pocong Pepeku seperti ditepuk-tepuk seseorang Aku membuka mata perahan Aku lihat ibu sama Ayu dengan tatapan panik Sedang bersimpu di sampingku yang saat ini Terbaring di lantai Di bawah jendela kamar Aku mencoba bangun Dengan bantuan ibu dan Ayu Lalu beranjak untuk duduk di atas pinggir tempat tidur Abang kenapa tadi berteriak begitu Terus pingsan Begini ibu khawatir aja Abang sakit Kata ibu sambil menempelkan telapak tangannya di keningku Aku hanya menggeleng Aku lihat Sekar sedang duduk di atas meja belajar Dengan senyuman meledet Imam tadi kepleset bu Jawabku beralasan Ya Allah Kepala kamu gak apa-apa bang Ucap ibu dengan nada panik Sambil merabah-rabah belakang kepalaku Ayu juga nampak khawatir Dia mencoba mengurut-urut pahaku Imam gak apa-apa kok bu Udah Ibu gak usah khawatir Imam mau mandi dulu ya Saudku lalu berjalan menuju kamar mandi Suwek tuh jin perempuan Kenapa aku dikerjain Kalau tau ada pocong di luar jendela Kenapa dia harus buka mata batinku sekarang Kataku sambil mulai membuka baju Dinginnya air kolam memaksa aku untuk mempercepat durasi mandi Tadinya aku berniat untuk mandi plus-plus Setelah menelpon Vini berjam-jam Tapi gara-gara tuh pocong sialan Aku jadi malas untuk bermain-main dengan si Imin Kamu kenapa tadi teriak kencang sekali kan mas Tanya Scar padaku yang sedang memakai baju di kamar Dari nada suaranya yang terselip sedikit tawa Aku tau dia sedang mengecekku Seperti biasa Dia selalu membuang muka saat aku berpakaian Pandangannya kelemparkan Kali ini ke poster selingkuhanku Cilo Yang dengan poster seksi Memamerkan belahan bobsnya yang ciamik Aku sempat melirik Scar sebentar Lalu sebuah ide konyol muncul di otakku yang hampir jenius Aku yang masih berbalut handuk yang menutupi bagian Imin Memanggil Scar Jin wanita itu menolek karaku Dengan cepat aku buka handukku Dan memamerkan Imin ku di depannya Scar seketika menjerit Dan langsung melayang secepat kilat Menembus dinding kamarku Aku tertawa terpinggal-pinggal Menyaksikan itu semua Siapa suruh aku dikerjain pakai pocong Kataku setengah berteriak sambil tertawa keras Hari ini minggu Aku bisa berleha-leha di rumah Terbebas dari skala rutinitas serianku Sepupuk Urio tadi sempat menelpon Katanya mau main ke rumah Aku juga sempat ber-WA dengan Vini Yang sudah membalas pesanku tadi subuh Sekedar percakapan basa-basi seorang remaja laki-laki Yang berniat modisin seorang cewek Kalimat-kalimat seperti Lagi ngapain? Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Kalau belum Madi bareng aja yuk Suara nyaring motorsport milik Urio Yang memasuki pekarangan rumahku Terdengar bising Aku lihat ibu langsung keluar Dan memarahinya Syukurin lo Emang enak diomelin pagi-pagi Ejekku ke Urio Yang sudah duduk di sampingku Dia cuma memonyongkan bibir bawahnya sebagai balasan Aku yang sedang asik ber-WA dengan Vini Tidak begitu menanggapi Ryo Yang mulai berbicara Si kambing Aku lagi ngomong malah mainin HP mulu Kata Ryo sambil merebut HP yang aku pegang Aku mencoba merebutnya kembali Tapi emang bodinya Ryo yang jauh lebih gede dibandingku Harus memaksa aku untuk pasrah Sadiah dengan muka entusias Menatap dan menggerak-gerakkan scroll kunci HP ku Lo udah jadian sama Vini Tanyanya dengan wajah penasaran Belum Baru lagi usaha Udah sini balikin HP ku Jawabku ke Ryo sambil kembali mencoba Mengambil HP di tangannya Tanpa perlawanan Sepupuku itu mengembalikan benda yang beberapa hari ini Selalu aku rindukan deringnya Saat sebuah WA diterima Lo mau gak jadi pacarku? Kataku membaca sebuah pesan yang aku sendiri Tidak merasa mengetiknya Apalagi mengirim Aku langsung menatap tajam Ryo Dia cuma tersenyum penuh arti Aku tendang kakinya dengan keras Lumayan Buat sekedar membuatnya sedikit pincang Kambing loh Ngirim gue abuk itu ke Vini Kataku dengan nada kesal Tanpa memperdulikan Ryo Aku meninggalkannya masuk ke dalam kamar Asli aku kesal Kadang-kadang cara bercandanya memang keterlaluan Kalau bukan sepupu Udah aku bikin tuh orang terkapar di tanah Aku lempar HP ku ke atas kasur Lalu mengambil iPod dan menyumpal kedua telingaku dengan headset Dentuman musik cadas membuat perasaanku sedikit tenang Tiba-tiba Ryo masuk ke kamarku Aku langsung memejamkan mata Sambil menepuk-nepuk pahaku mengikuti alunan musik Aku membuka mata saat Ryo menggoyang-goyangkan kakiku Wajahnya terlihat memelas Sambil menggerakkan bibirnya berkali-kali Aku tahu Dia lagi berbicara ke aku Headset yang masih tertanam di telingaku Akhirnya aku cabut Sorry men Bercanda aku Kata Ryo dengan menyalakan sepatang rokok Aku menatapnya sinis Lalu mengambil pengaruh meruangan yang ada di atas mejaku Dan menyemprotkannya ke seluruh ruangan Ada sebagian yang aku semprotkan ke arah Ryo Dia menghibas-ngibaskan tangannya berusaha mengusir Bau semprotan Bercanda lu Nora Kayak bocah Kataku lalu mengambil sepatang rokok milik Ryo Iya aku minta maaf men Jawabnya dengan menghibah Males aku sama lo men Jawabku Dalam hati sebenarnya aku udah maafin sepupu aku yang kelakuannya kadang mengisalkan Sengaja aja aku mainin emosinya Aku pengen liat sejauh mana usahanya untuk minta maaf ke aku Aku traktir dia seminggu di kantin sekolah Ucapnya lagi Oke Dil Saatku seketika sambil meraih tangannya Untuk berjabat tangan Jir Aku lama-lama di sekolah Tidak ada lagi tatapan aneh dari orang-orang yang aku rasakan Suasana sekolah mulai rame Randy dan Mail tampak baru tiba Langsung aku panggil mereka untuk duduk bersama di tempat biasa kami hangout di kantin Tumbain banget loh udah nongkrong disini mam Emang kagak sarapan di rumah Tanya Randy sambil menepuk bauku Mail yang duduk di samping rio memesan temanis hangat ke ibu penjaga kantin Aku udah bilang ke nyokap aku gak usah bikinin aku sarapan selama seminggu Makan aku udah ada yang jamin men Jawabku sambil melirik rio Tambah masama aja mukanya tuanak Randy sepertinya tidak mengerti jawaban aku Tapi setelah menyadari lirikan mataku mengarah ke rio Dia langsung memberinya senyuman nacis Aku juga diteraktir dong bosku Ucap randy Rio dengan cepat mengacungkan kepalan tangannya ke arah randy Dari kejauhan aku lihat seseorang yang selama ini Selalu membuat jantungku berdebar Dua kali lipat lebih cepat Siapa lagi kalau bukan Vini Gadis itu sempat melemparkan pandangannya ke arahku Sebuah senyuman aku layangkan ke arahnya Namun dia sama sekali tak membalas Ini pasti WA yang si kambing kirim ke Vini dari HP ku Ucapku dalam hati Ketiga teman aku sempat bertanya Saat aku beranjak bangun dari tempat duduk Dan mulai berjalan menuju Vini dan teman-temannya Vin Boleh bicara sebentar Kataku Vini yang saat itu sedang bersama kedua temannya Terlihat terkejut Dengan kedatanganku Aku duluan ya Vin Ucap salah satu temannya ke Vini Sambil melirik ke arahku Aku tersenyum ke arah mereka Vini masih belum memberi jawaban Malah berjalan menuju ke sebuah meja Dengan dua bangku kosong di sebelah kanan kantin Bu Energen vanilla satu Seruku saat melihat Vini mengangkat tangannya Untuk memesan Aku memang tahu minuman rutin Vini saat pagi Dia sudah menceritakan banyak hal semalam Saat kami berbicara berjam-jam lewat handphone Mengenai dirinya Hobinya Bahkan tentang keluarganya Aku minta maaf ya Ucapku perlahan Vini menatapku sesaat Lalu mengulurkan HPnya Maaf untuk apa? Tanyanya masih dengan tatapan masih terfokus Ke arah layar HP Soal WA kemarin Jawabku singkat Vini kembali menatapku Kali ini pandangan kami bertemu Lagi-lagi jantungku berdetak lebih cepat Aliran hawa hangat seakan mengalir Dari mata gadis itu ke mataku Vini kembali tertunduk ke layar HPnya Aku tahu Dia sengaja menyembunyikan rona pipinya Yang memerah Apa menurutmu Kita tidak terlalu cepat Kita baru kenal belum lama mam Ucapnya lalu menyapa beberapa teman perempuannya Yang baru tiba Nah loh Sepertinya Vini menanggapi pesan WA yang dikirimkan Rio kemarin Aku memutar otak Dan memutuskan untuk mengikuti alur fikirannya saja Tapi Aku sayang sama lo Vin Kataku dengan mantap Karena memang benar Aku mulai menyayangi gadis cantik yang duduk berhadapan Dengan aku saat ini Vini menatap lagi ke wajahku Kali ini Tatapannya berbeda Ada sinar aneh dari balik tatapannya Tapi bukan sinar yang menakutkan Atau mengancam Lebih tepatnya itu Sinar cinta Selepas pulang sekolah Temui aku di bawah pohon mangga yang dulu Ucapnya lalu memberi aku satu senyuman Sebelum ia pergi meninggalkanku menyusul temannya Dengan mata berbinar aku kembali ke arah teman-teman aku berkumpul Kali ini Johnny ternyata sudah bergabung Gimana? Marah ya Vini sama lo Tanya Rio menyelidik Aku tersenyum semeringah Kemudian menghabiskan susu coklatku yang sudah dingin Doi ngajak ketemuan pulang sekolah nanti Jawabku dengan pede Mantap Akhirnya lo punya cewek juga men Seru Johnny lalu menyalami aku Kayak kondangan lo pakai salaman segala Ledeku Artinya Perjanjian kita batal dong men Kata Rio Aku mendengung sebal mendengarnya Eh kambing hitam Lo emang punya salah sama aku Perjanjian tetap lanjut lah Kataku Kan Vini gak jadi marah sama lo Malah gara-gara aku kirim BA ke dia kemarin Lo jadi bakalan jadian sama dia Bantar Rio Kagak bisa Tetap aja lo udah melanggar privasi aku men Ucapku membela diri Teman-temanku yang lain terdengar membela aku Alhasil Rio cuma bisa menggaru-garu kepalanya saja Bel yang menandakan pelajaran sudah berakhir terdengar berbunyi tiga kali Aku yang sudah tidak sabaran menanti jawaban dari Vini nanti Langsung menyeruak dari barisan teman-teman sekelasku Yang hendak pulang Lo buru-buru amat sih Kata Rio Sambil menarik tasku dari belakang Aku tertahan sebentar Lalu menarik tasku dari pegangannya Mau aku temenin Tanya Rio menawarkan diri Kagak lah Kalau ada lo Ntar Vini malah gak jadi nerima aku Karena takut liat lo Ledeku yang sudah berjalan pelan beriringan dengannya Anjur lo Lo kira aku setan Jawabnya sambil memberi sebuah tonjokan lumayan keras di lenganku Sesaat lenganku merasakan sensasi pegal Dan sedikit sakit Setelah menemui Ayu untuk pulang bareng temannya lagi Aku langsung berjalan menuju pohon mangga tempat aku dan Vini Untuk pertama kalinya mengobrol berdua Disana masih belum ada siapa-siapa Tiba-tiba Sekar muncul sedikit mengagetkan aku yang sudah duduk di atas bangku Dari semen Yang ada persis di bawah pohon mangga Bisa gak sih Gak usah muncul tiba-tiba Bikin kagetah aja Kataku kesekar Jin wanita penjaga aku itu terlihat malsam Mungkin dia masih kesal Karena aku kerjain beberapa waktu yang lalu Kisabto ingin menemuimu langsung kang mas Ucap sekar Sambil menatap ke arah utara gedung sekolaku Kisabto penguasa gerbang utara Tanyaku memastikan Sekar mengangguk seraya menyebabkan rambutnya yang panjang Memangnya ada apa? Tanyaku lagi yang memang heran akan berkataan sekar Sepertinya Ia ingin menyampaikan sesuatu padamu langsung kang mas Jawab sekar Lalu menengadakan pandangannya ke atas Aku yang ikut melihat ke atas terkejut Saat sosok makhluk yang berpenampilan hampir sama Dengan yang aku lihat di kamar mandi aku Dahulu Sedang duduk manis di atas sebuah daan besar Di pohon mangga Kontan aku langsung berdiri Niat hati ingin berlari Namun sekar menghentikan langkaku Kamu sudah harus terbiasa Melihat penampakan makhluk goib yang ada di sekitarmu kang mas Seru sekar Dalam hati aku kesal dengan ucapannya Siapa juga yang mau melihat makhluk goib Apalagi siang hari begini Seharusnya mereka muncul cukup malam hari saja Nah ini Saat sinar matahari sedang berada di puncak terangnya Tuh kuntilanak malah asik nanggring di atas pohon Biarin aja dah Nanti juga dikerubutin semut Pikirku dalam hati Si kunti sempat melirik ke arahku dan sekar Aku lihat sekar menajamkan pandangannya Yang mengintimidasi Sambil tertawa kencang Si kunti tak lama pergi melayang Meninggalkan tempatnya Sepertinya Dia takut padamu Kataku Sekar tertawa sebentar Makhluk seperti dia tidak akan berani macam-macam dengan manusia Apalagi denganku Ucapnya penuh percaya diri Ucapan sekar terhenti saat melihat Vini Sedang berjalan ke arah kami Aku mau pergi Males aku Mencampuri urusan pribadimu dengan anak itu Kata sekar lalu terbang melesat Meninggalkanku Aneh banget deh dia Kalau ketemu Vini pasti langsung kabur Ucapku dalam hati Gadis cantik berseragam sama denganku nampak mulai mendekat Aku tersenyum Sambil melambatkan tangan Dia membalas dengan senyuman pula Udah lama nunggu ya Tanya Vini yang langsung duduk di sampingku Aku sendiri menggelengkan kepala Sebagai jawaban Terus gimana Tanya aku langsung to the point Gimana apanya Tanya Vini dengan wajah bersemu merah Yee yang tadi lo bilang di kantin Tambahku yang sedikit merajuk Vini hanya menguhkan kalimatku Imam Aku mau minta maaf sebelumnya Ucap Vini yang tertahan Aku agak bingung mendengarnya meminta maaf Dan menunggunya untuk meneruskan kalimat darinya Yang sengaja terputus Aku sebenarnya Suka padamu sudah lama Aku selalu memperhatikanmu saat kamu latihan futsal Saat kamu bercanda dengan teman-temanmu yang konyol Tapi Lagi-lagi ucapan Vini tertahan Aku yang mulai merasa sedikit berbunga-bunga Kembali dibuatnya penasaran Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh